oke yang pertama teman-teman kalau mau nyoba di komputer masing-masing jangan lupa nyalakan sem-nya kita butuh MySQL-nya apache-nya mungkin nggak terlalu butuh tapi tanpa apache kita nggak bisa mengakses localhost php-madmin oke jadi kita sudah punya database namanya larabrize 01 nih ya teman-teman ya mungkin teman-teman mau nyoba membuat database baru bisa ya teman-teman ya jadi kayak misalnya membuat baru yang ini kita biarkan larabrize 02 gitu kita bisa buat ya teman-teman ya dengan tabel yang sudah kita buat sebelumnya mahasiswa buat teman-teman yang sudah membuat ya nggak apa-apa karena ini saya lakukan dengan mungkin agak cepat jadi sebaiknya ya memang sudah dilakukan sebelumnya nah kalau kita buat database sebelumnya ini tadi soalnya ada yang WA ya database baru kita buat database baru gimana caranya berarti di dalam larabrize file kita misalnya ini ya teman-teman ya saya buat saya copy dari yang lama ini misalnya anda copy dari file saya juga nggak apa-apa ya atau anda mau ngambil kontrolnya saja dari sini boleh ya atau mau ngelanjutkan dari yang saya buat juga silakan nanti kalau mau tanya-tanya boleh terus kemudian misalnya sudah nih ini sudah teman-teman download dari WA atau punya teman-teman yang sebelumnya terus pakai database baru di mana itu pertama-teman ya kita cek di INV teman-teman ya jadi bisa dibuka dari di INV dilihat database yang dipakai apa ini ya teman-teman ya database yang dipakai disini larabrize 02 kita ganti jadi eh 01 masih yang kita ganti dengan larabrize 02 dan ini tentunya perlu dilakukan kalau anda taruh di dalam web hosting ya kalau sudah misalnya pak database saya ini baru belum ada tabel-tabel seperti yang sebelumnya ini yang ini kan installnya ketika larab filenya di install ini baru ada tabel-tabelnya ini gimana nah ini kita bisa pakai perintah dari sini kita open terminal ya bisa pakai php artisan migrit teman-teman nah migrit ini akan memasukkan jadi di dalam sini ada yang namanya data folder database ada yang namanya migration nah di dalam migration ini adalah semacam titik sql gitu teman-teman ya tapi dalam format php jadi ini bisa teman-teman lihat nama database-nya apa nama tabelnya apa gitu ya isi kolom-kolomnya apa ini ada disini semua nah itu coba kita jalankan tapi tentunya INV-nya dirubah dulu ya INV-nya dirubah dulu supaya ini masuk ke dalam database yang benar nah kalau sudah kalau anda lihat di dalamnya sini ya kita coba refresh nah sekarang ada nih tabel-tabel yang lain ya tabel tabel jobs mahasiswa lain-lain terus kita buat lagi yang belum ya mata kuliah cuma butuh tiga ya sebenarnya isinya varchar kenapa varchar karena kita pakai titik ya teman-teman ya kita pakai titik titik itu nggak ada di angka mungkin boleh dimasukkan ke dalam ke dalam itunya tapi nanti jadinya float ya float itu titiknya cuma boleh satu teman-teman input type number juga titiknya cuma boleh satu kita mau ada tiga jadi kita pakai varchar aja tiga belas itu cukup untuk format yang nanti saya buat ya nanti saya beritahu formatnya seperti apa diikuti dengan nama nama juga varchar alam sini template mungkin 50 gitu oke kemudian SKS ya SKS ini tiny NT aja karena kemungkinan kalau dari Merdeka Belajar merdeka belajar juga maksimal cuma 20 SKS gitu ya maksimal SKS satu buah mata kuliah primary key-nya adalah kode SKS kita buat unsign oke mungkin ini aja kita shift nggak boleh ada yang kosong ya ini ya kita shift terus satu tabel lagi yang teman-teman tadi sudah tahu teman-teman yang disini mungkin belum tahu yaitu tabel namanya KRS nah tabel KRS ini punya isi tiga teman-teman yang pertama saya tulis disini ya yang pertama yang kedua ini yaitu mahasiswa FK mahasiswa SK ini isinya nanti sama dengan NIM dari tabel mahasiswa lalu kemudian ada mata kuliah FK FK itu foreign key ya ini sama aja dengan kode di dalamnya tabel mata kuliah gitu ya karena itu karena NIM disini tipenya adalah INT kita biarkan tapi pastikan ini sama dengan yang ada di mahasiswa yaitu unsign gitu ya mata kuliah tipenya di dalam mata kuliah kode itu adalah Varchar 13 ya gitu teman-teman nah ini untuk memudahkan terutama bagi Laravel Laravel butuh semua database itu di dalam tabel-tabelnya punya identifier atau pengenal satu baris ini harus punya pengenal jadi enggak sesuatu yang selalu beda antara baris satu dengan yang lain ini kalau tanpa Laravel sebenarnya ini aja cukup teman-teman tapi kita tambahkan ID seperti yang di contoh yang sudah saya buat itu ya ini juga unsign ya teman-teman dimana ini adalah auto increment dan primary key itu untuk ID jadi kurang lebih seperti ini teman-teman sudah ya jalan kita coba jalankan software-nya kita yang sudah kita buat atau web-nya yang sudah kita buat pp artisan survey oke kita jalankan oke ada masalah di sini jadi ini adalah diakibatkan karena ini kalau Anda lihat nama folder-nya adalah copy belakangnya ya Laravels02 copy itu adalah copy dari ini yang kita buat kemarin jadi ini copy saya copy paste saya copy lalu saya pastikan di sini apa yang terjadi teman-teman kalau teman-teman lihat di dalam Laravels02 yang pernah kita buat di dalam tabel public ini ada storage yang ada tandanya ini ya storage-nya kalau kita klik akan mengarah ke dalam folder lain gitu ya teman-teman sedangkan kalau kita ke Laravels Laravels02 copy yang ini public-nya ada storage-nya juga tetapi kalau kita klik tidak pergi kemana-mana teman-teman ini ada folder biasa karena itu folder biasanya kita hapus saja lalu kita membuat baru tidak bisa dari sini karena ini dijalankan ini kita biarkan saja ya tidak kita otak-atik saya pindah ke depan biar tidak kita pakai kita pakai terminalnya yang ada di sini saja yaitu kalau teman-teman bisa nebak adalah php artisan storage link nah ini yang kita gunakan untuk menghubungkan antara folder storage itu ya dengan gitu kalau kita buka lagi harusnya di dalam storage ini sekarang isinya sudah tidak ada gambar panahnya di sini ya kalau kita klik harusnya pergi ke dalam halaman ini halaman lain folder lain gitu ya kalau folder lainnya yang mana teman-teman belum tahu folder lainnya adalah sesuatu yang ada di dalamnya storage app public gitu jadi lokasinya sebenarnya ada di sini tapi kita seakan-akan membuat apa ya portal apa ya bisa pindah tempat gitu ya bukan copy ya teman-teman bukan copy tapi benar-benar merefleksikan kayak cermin gitu ya jadi yang ada di sini ini adalah cerminan yang ada di sana tadi jadi kita taruh di sana tapi bisa kita akses di sini gitu teman-teman jadi kurang lebih seperti itu sekarang kalau kita jalankan harusnya bootstrapnya sudah berfungsi kayak gini ya kita lihat mahasiswanya dulu kosong harusnya ya kita coba tambah 24 0204 00 01 namanya Abdullah Aswin semesternya kosong IPKnya kosong kita tambah harusnya jalan error error kolom IPK tidak ada oh IPK ya maaf ini soalnya kemarin saya membuat IPK di dalam mahasiswa itu huruf besar semua jadi teman-teman saya minta tolong untuk diganti jadi kalau di sini di dalam mahasiswa IPKnya masih huruf kecil kita pergi ke tabel mahasiswa ke struktur ini menama semester SKS oh SKSnya yang salah ya bukan SKS tapi IPK kita change SKSnya ke IPK IPK save teman-teman juga bisa bantu ingatkan saya ya jadi kalau saya berpikirnya terlalu cepat kadang itu agak melengsi gitu ya agak keliru kecepatan ya data berhasil ditambahkan kalau mau dilihat bisa pergi ke mahasiswa ini ini yang sudah ditambahkan kalau mau nambah yang baru lagi ya bisa kosong nah ini masalah ya teman-teman ya masalahnya adalah ini masih muncul lagi harusnya data ini sudah tidak muncul kalau kita pergi ke halaman lain lalu pergi ke halaman ini harusnya ini sudah tidak muncul ini diakibatkan karena ketika saya membuat pesan pesannya saya tulis pakai session pesannya saya tulis di app http controller teman-teman ya di dalam mahasiswa ini ada ya session kita cari aja ctrl F session harusnya cuma ada satu ya cuma ada satu session ini ini jangan dibuat seperti ini teman-teman saya hapus ya teman-teman kita bisa pakai flash flash itu sama aja dengan session jadi nanti cara manggilnya juga sama tetapi flash ini hanya akan muncul setelah dibaca satu kali dia akan hilang jadi setelah muncul satu kali dia hilang akan otomatis dihapus tapi ketika tidak dipindah ke halaman lain tidak dimunculkan maka dia akan tetap ada pokoknya sampai muncul baru dia akan hilang nah itu bisa dilakukan seperti ini teman-teman session tanda panas pakai minus lebih besar seperti ini lalu flash ini di dalam CI juga ada baik CI 3 maupun CI 4 cuma penulisannya aja yang beda menurut saya yang disini lebih mudah nah di flash ini kita bisa tuliskan masalahnya adalah flash ini cuma bisa satu teman-teman ya cuma bisa satu jadi Anda tidak bisa mengisi banyak langsung dollar data ini tidak bisa kenapa di dalam dollar data ini ada 4 ya 1, 2, 3, 4 itu tidak bisa cuma bisa satu demi satu jadi misalnya NIM lalu ini gitu ya nah ini karena itu kita pakai sesuatu yang sudah pernah kita pelajari dari semester 2 ya teman-teman yaitu pakai for each for each dollar data s karena kita butuh NIM-nya ini juga ya teman-teman NIM nama semester ini kita butuh kita pakai dollar key sama dengan lebih besar dollar item teman-teman kalau tidak paham bisa langsung tanya baru kita masukkan di sini seperti ini nah di sini kita masukkan key sama itemnya key ini mengacu ke NIM nama semester IPK ya lalu item ini untuk isinya NIM itu isinya adalah ini nama isinya request input nama semester isinya adalah request input semester dan seterusnya jadi kita bisa buat seperti ini tapi ini kita ganti dengan koma sudah harusnya ini cuma muncul satu kali teman-teman ya dan ini kita perlu lakukan di yang lain juga di mata kuliah juga sama seperti itu tapi karena ini kita sudah punya kita tinggal copy teman-teman karena sama saja dollar data jadi control F session ketemu kita kita ubah terus KRS belum ada ya masih kosong oh KRS sudah ada ini sudah pakai session flash oke harusnya sudah ya pakai session flash jadi seperti itu harusnya dengan gitu ini kalau sudah dimasukkan harusnya sudah hilang ya teman-teman harusnya misalnya Budi Budiman berhasil kita pindah ke alaman lain kembali ke tambah harusnya sudah hilang gitu ya jadi seperti itu mata kuliahnya juga kita isi harusnya masih kosong kita tambah kode mata kuliahnya ini yang saya bilang tadi formatnya adalah tahun dulu dua angka terakhir misalnya 24 titik 02-04 ini untuk Prodi ya 02-nya FTI 04-nya Prodi IF kemudian kode mata satu ini menandakan revisi ya ada perubahan atau tidak kalau satu ini berarti masih asli belum dirubah kalau dua berarti ada perubahan kedua dan seterusnya sementara satu dulu lalu ada tiga angka di belakang titik itu yang terakhir ini tentunya angka ya 001 jadi ada tiga titik seperti ini teman-teman teman-teman mau ikut ini boleh mau dibuat formatnya sendiri juga boleh ini cuma contoh aja cuma ada kemungkinan ini kalau dijalankan error error harusnya enggak ya oh error oh ini mahasiswa sih KRS KRS divalidasi oh KRS bukan KRS mata kuliah ya mata kuliah divalidasi iya oh kode kode enggak sih ada titiknya ya teman-teman ini titik ya teman-teman kemarin saya bilang ini validasi sudah saya sejarah belum ya ini validasi ya bawah yang di tengah-tengah tanda kurung ini yang boleh dimasukkan titik ini berarti kita bisa masukkan titik dan ini bisa Anda tambahkan ke mahasiswa juga teman-teman ya mahasiswa ini belum ada titiknya disini berarti titik kalau dimasukkan akan error tapi ada spasi disini ya kita bisa masukkan titik disini buat apa nanti kita coba kita buat mahasiswa yang namanya ada titiknya mata kuliah sudah harusnya enggak error tapi enggak boleh ada spasi ya teman-teman teman-teman kalau teman-teman mau tambah spasi ya tinggal dikasih spasi ini ya berserah kalau di format saya enggak ada spasinya kemudian kalau kita jalankan teman-teman nama mata kuliahnya mungkin bahasa Indonesia SKS-nya 2 untuk bahasa Indonesia kita tambah berhasil kita coba lihat tambah mahasiswa baru ya teman-teman yang ada titiknya namanya 2402-04-003 namanya haji haji gitu ya titik tiga itu EEPCC cendikia ceria misalnya semester 1 IPK-nya 4 kan baru mulai masiswa baru gitu ya sekarang H titik masih bisa masuk ya sebelumnya mungkin tidak bisa alasannya dari validasi itu teman-teman jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya coba jawab disini ya teman-teman salah satunya itu tadi titik itu bagaimana cara masukkannya ya tinggal nambahkan disini ya validasinya yang butuh kasih titik apa yang butuh spasi tinggal nambah spasi cuma untuk petik aja petik maupun petik 2 harus pakai ini ya apa backspace eh back 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 garis miring terbalik itu back backslash 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 baru petik 2 misalnya kayak gitu karena petik itu bermasalah ya karena ini kan pakai petik petik ketemu petik nanti dikira menutup petik yang sudah ada jadi kurang lebih seperti itu kita sudah berhasil buat mata kuliah dan berhasil membuat apa tadi mahasiswa mata kuliahnya baru satu mau ditambah silahkan langsung aja ketambah mata kuliah misalnya 24 0204 1 002 misalnya bahasa Arab SKSnya juga 2 gitu ya masuk kita masukkan 3 bahasa Inggris 2 SKS masuk 4 mungkin matematika gitu matematika dasar 3 SKS kita lihat daftarnya masuk semua enggak masuk ya oke jadi kita sudah punya beberapa data data mahasiswa dan data mata kuliah teman-teman sampai sini teman-teman ada yang mau tanya atau mau lihat kodenya atau bagaimana gitu silahkan jadi untuk minggu kemarin baru mahasiswa yang kita otak-tik ya sekarang kita tambah mata kuliah sama KRS untuk dosen ini belum kita pakai dan mungkin tidak akan kita coba ya sebentar-sebentar teman-teman mau ngomong enggak enggak ada enggak ada pertanyaan ini yang datang cuma ada 8 orang enggak ada enggak ada yang tanya paham sudah ini ya amin ya amin sudah saya rekamkan ya coba kita lihat sudah direkam belum oke sudah oke kalau enggak ada pertanyaan kita lanjut masuk ke materi tadi di kelas saya sudah menjelaskan tentang join itu apa bagaimana dan seterusnya ya sekarang kita praktekkan kalau di sini di dalam Laravelnya langsung seperti apa gitu ya oke supaya bisa kita praktekkan mungkin kita membuat controller baru kita sudah punya KRSC ya kita membuat controller baru soalnya ini sudah ada isinya teman-teman ya teman-teman bisa lihat bahwa itu sudah ada isinya maka saya buat file baru kok di dalamnya out di dalamnya controller jangan di dalamnya out nama hanya KRS2 aja KRS2 controller titik PHP biar kosongan ya teman-teman ya dan ini saya copy atasnya biar enggak usah ngetik oke kurang lebih seperti ini teman-teman KRSnya seperti apa gitu ya KRS2 titik C KRS2 karis bawah C gini ya modelnya juga sama ya mungkin kita buat di dalam model ini buat file baru KRS2 M titik PHP isinya juga saya copy atasnya sama S-factornya juga jadi masih kosongan ya teman-teman nah teman-teman kalau bingung di dalam model ini isinya apa kurang lebih isinya adalah nama tabel teman-teman jadi Anda jelaskan ke dalam modelnya modelnya nanti biar kerja sendiri tapi Anda perlu beri penjelasan model yang dimaksud di sini apa nah model di sini yang dimaksud pastinya untuk ke dalam tabel KRS ya berarti kita beritahu protektif teman-teman jangan merasa wah sulit banyak yang harus dihafalkan enggak ya Anda bisa buka dari itunya Anda nggak dibaksa ngapalkan kok Anda bisa buka dari apa namanya dokumentasinya Laravel Laravel model sebenarnya ada di dalam ini ya eloquent ORM getting started ini masalahnya ini mungkin dibisah satu-satu yang dibutuhkan apa di sini pertama tabel kedua primary key nah ini terpisah nah ini kita jadikan satu di sini protected dollar tabel nama variabelnya harus sama teman-teman ya biar si Laravelnya kenal kalau namanya beda ya nggak kenal dia nanti KRS tadi ada primary key kita tulis juga protected primary dari keman kita tahu k-nya besar key terus kemudian namanya adalah ID untuk KRS kemudian primary-nya auto-increment karena itu kita nggak usah tambahkan jadi ini incrementing false-nya nggak usah kita tambahkan karena dia auto-increment saya besarkan deh mungkin teman-teman nggak kelihatan key types-nya string juga nggak usah langsung aja kita tambahkan yang timestamp belum ada yang pokoknya ada yang nanti di bawah ada timestamp kita nggak pakai timestamp berarti kita beritahu bahwa kita tidak pakai timestamp sama dengan false kita tidak pakai primary key ada salahnya dollar ya dollar-nya lupa maaf terus apalagi kayaknya sudah nggak ada masalah ini nah untuk nambai tambahannya adalah kita membuat sesuatu teman-teman kita kan harusnya minggu depan belajar join seperti yang saya bilang urutannya kemarin berapa ya minggu depan harusnya belajar join hari ini kita harusnya belajar insert tapi kemarin sudah saya kasih insertnya teman-teman insert update delete ya sudah saya kasihkan teman-teman bisa coba sama ini adalah materi untuk minggu depan teman-teman bisa coba sekarang jadi besok rebu ketika ada pertanyaan bisa tanya di kelas ya monggo silahkan jadi gitu teman-teman biar di kelas jangan menunggu materi dari saya di kelas itu adalah waktunya Anda bertanya sekarang ini sebenarnya juga Anda diberi waktu untuk bertanya karena diingat-ingat waktu kita cuma dua minggu lagi ya dua minggu lagi sudah selesai diharapkan saat itu juga di pertemuan terakhir itu sudah selesai tugasnya tugasnya apa mungkin teman-teman yang tadi tidak datang sekarang yang datang ya tetap ya masih delapan ya mungkin saya tulis di saya buatkan e-learning nanti saya share aja ya tugasnya apa biar gak salah nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga ketika ada perubahan misalnya Anda tanya apa karena itu gak jelas nanti saya bisa betulkan di e-learningnya juga oke kemudian tambahannya sekarang adalah fungsi teman-teman kita bisa membuat fungsi public function sebenarnya namanya apa terserah teman-teman namanya itu gak harus sama nama fungsinya tapi kita nyari sesuatu yang harus beda dengan nama tabel yang ada di dalam tabel KRS kita nyari pokoknya bukan nama tabel nama kolom juga gak boleh karena nanti bentrok ya jadi kita pakai sesuatu yang baru misalnya saya pakai kita mau menyambungkan teman-teman ya jadi saya tampilkan dulu di browser teman-teman atau saya buat seperti ini biar kelihatan di samping jadi kalau di dalam KRS nah KRS ini strukturnya seperti ini jadi ada mahasiswa FK berarti dia berhubungan dengan tabel mahasiswa juga berhubungan dengan tabel matakuliah jadi kita membuat public function tadi saya kasih namanya D mahasiswa gitu ya T nya kecil mahasiswanya M nya besar mahasiswa ini karena ini menjelaskan satu mahasiswa pemilik dari KRS ini siapa jadi satu mahasiswa cuma satu makanya saya kasih D mahasiswa atau teman-teman mau pakai mahasiswa satu ini lebih kecil ya tidak apa-apa tapi saya pakai yang tadi saja D mahasiswa gini ya nah sebelum kurung-kurawal kita tambah ini dulu teman-teman titik dua lalu dia adalah sesuatu yang berasal dari tabel mahasiswa kita beritahu bahwa ini berasal dari tabel mahasiswa ini nyarinya di mana dari dokumentasi bisa pergi ke sama ya di dalamnya ini ya eloquent bukan eloquent yang itu mana eloquent ORM eloquent ORM ini ya eloquent ORM pergi ke relationship teman-teman ya nah relationshipnya sebenarnya ada banyak tapi yang saya ajarkan mungkin yang paling banyak dipakai aja yaitu one-to-one gitu ya sama one-to-many tapi bukan bentuk yang one-to-many ya gitu jadi yang kayak apa itu one-to-one itu berarti dari KRS satu KRS pasti punya satu mahasiswa ya satu baris KRS pasti punya satu mahasiswa itu berarti kita pakai yang perlu digambar enggak teman-teman saya gambarkan bisa digambar pakai saya stop dulu share-nya atau pakai pain aja deh itu enggak enggak bisa kita pakai whiteboard aja kalau enggak perlu bilang ya teman-teman enggak akan saya lakukan kalau enggak perlu whiteboardnya mana ya stop share dulu oke whiteboard jadi ini whiteboardnya mungkin saya masukkan dari ini aja ya teman-teman dari strukturnya ini saya pakai print screen bisa nama tabelnya saya ikutkan jauh kita masukkan ke dalam whiteboard ini oh enggak mau kalau gitu jangan pakai itu ntar pakai snipping tool aja jadi ini adalah tabel KRS ya teman-teman ya ada mahasiswa FK sama mata kuliah FK terus kemudian tabel mahasiswanya seperti ini ini mahasiswa jadi sama seperti yang tadi difoto oleh teman-teman yang hadir di kelas ya terus kemudian mata kuliah ini kita copy juga eh maaf strukturnya jadi gini teman-teman jadi mahasiswa FK ini berhubungan dengan NIM ya teman-teman ya mungkin warnanya kita ganti merah jadi berhubungan dengan tabel mahasiswa bagian NIM sedangkan mata kuliah FK FK itu bukan fakultas ya FK itu adalah foreign key teman-teman itu berhubungan dengan kode dari tabel mata kuliah nah ini kalau dari dokumentasi Anda bisa lihat ya caranya gimana saya tuliskan aja langsung disini berarti mahasiswa FK berhubungan dengan NIM ya mata kuliah berhubungan dengan kode jadi saya tutup dulu teman-teman whiteboardnya kita masuk lagi ke share screen nah ini kita tulis disini yaitu dengan cara belongs to gitu jadi ada belongs to many itu nggak saya jelaskan ya sepuluhnya belongs to aja yang kita pakai belongs to ini memberitahu bahwa nanti kita punya fungsi yang mana menjelaskan bahwa kita ini isinya belongs to belongs to bahasa indonesia adalah milik dari milik dari apa gitu ya gitu ya teman-teman jadi Anda bisa lihat disini masih haswan ini ya belongs to seperti ini teman-teman milik dari apa nanti kita jelaskan di dalam kurung kurawalnya ini masih ada merahnya kalau teman-teman ada merahnya jangan takut itu soalnya kita belum selesai nulisnya ya kita lanjutkan return kita beritahu ya dari mana sih belongs to ini ya miliknya siapa miliknya tabel mahasiswa berarti kita tuliskan mahasiswa M makanya saya bedakan M sama C ini teman-teman ya biar tahu M itu model jadi kita pakai yang mahasiswa model ya teman-teman yang garis bawah M bukan yang C mahasiswa M ini di atas tidak ada yang berubah ya teman-teman tidak ada masalah karena ini berada pada namespace yang sama jadi app-nya rs2m ini sama lokasi folder-nya dengan mahasiswa M karena itu berarti berarti dia berada di dalamnya namespace yang sama jadi tidak perlu nambahkan lagi di sini kemudian kita kasih titik 2 apa mau melakukan apa jadi kalau melihat contohnya ini oh kelas dia berupa kelas jadi mahasiswa M ini berupa kelas tapi kita masukkan dulu ini ke dalam sebuah variable variablenya sebenarnya adalah dis jadi milik dari kelas ini sendiri kelas krs2m ini punya sesuatu apa punya belongs to jadi kelas ini punya fungsi sebenarnya belongs to ini adalah sebuah fungsi fungsi yang ada di dalamnya kalau disini adalah fun kalau disini adalah fungsi punya krs2m fungsinya namanya belongs to belongs s2 belongs s2 masuk m-nya kita masukkan di dalam kurang lebih seperti ini teman-teman jadi kita tahu bahwa oh ini adalah punyanya mahasiswa M sebenarnya ini saja sudah cukup teman-teman kalau tapi ada kalau-nya seperti yang saya jelaskan di kelas kalau nama dari ini sebentar saya tutup lagi kembali ke whiteboard whiteboard yang tadi kalau namanya dari mahasiswa garis bawah FK ini sama dengan namanya NIM misalnya di dalam mahasiswa masih tiga orang yang masuk empat lima oke lima kayaknya yang tiga memang melihat pakai batin jadi misalnya di dalam tabel mahasiswa NIM nah di dalam tabel KRS namanya juga NIM nah itu kita tidak usah jelaskan lagi sudah tidak apa-apa sama begitu juga ketika di mata kuliah mata kuliah ini namanya kode di dalam KRS namanya kode juga maka tidak ada masalah kalau namanya sama sedangkan di sini bisa dilihat namanya beda namanya ini mahasiswa FK yang ini NIM ini mata kuliah FK yang di sini namanya kode gitu ya teman-teman jadi seperti itu itu adalah perbedaan namanya karena beda maka perlu kita beritahukan gitu teman-teman saya tutup lagi kembali ke screen share gimana nutup whiteboard tadi saya kok lupa tutup whiteboard itu gimana oke jadi kita beritahukan di sini ini kan belongs to belongs to memberitahu ini miliknya siapa nah ini kita sudah tak beritahu bahwa miliknya mahasiswa model yaitu berupa kelas tapi belum selesai ya kita bisa pakai koma enaknya dari visual sedikut kita diberitahu setelah koma ini kita isi dengan foreign key foreign key yang mana tadi kan kita sudah kasih tanda supaya Anda paham juga foreign key yang dimaksud di sini adalah mahasiswa garis bawah FK FK kan foreign key nah mahasiswa FK ini berasal dari mana datanya mengacu kemana tadi sudah kita beritahu bahwa dari kolom yang namanya NIM salah tulis NIM gitu gitu teman-teman jadi mungkin penjelasannya seperti itu ini memberitahukan bahwa mahasiswa FK sebuah kolom di dalam KRS itu berhubungan dengan kolom NIM yang ada di dalamnya mahasiswa seperti itu saya copy paste kita buat yang sama untuk mata kuliah the mata kuliah belongs to mahasiswa M kita ganti jadi mata kuliah M gitu ya mahasiswa FK nya kita ganti jadi mata kuliah FK itu berhubungan dengan kolom namanya kode oke ini bisa kita cek teman-teman tadi di kelas saya coba sama teman-teman yang di kelas itu bisa jadi kita tutup ini biar lebih lebar kita nyalakan lagi terminalnya oh sudah ada tadi terminalnya nggak usah new kita lanjutkan aja clear biar ini kita besarkan dulu biar teman-teman kelihatan kita bisa pakai php artisan thinker jadi thinker ini nanti bisa menjalankan kode php seakan-akan sebuah kode python jadi kalau kita coba nah ini ya seakan-akan kode python misalnya disini saya membuat variable dollar d sama dengan kita isi apa dollar d nya kita isi dengan krs ini teman-teman ya jadi kita coba tapi masih kosong ya krs nya krs nya masih kosong tabel krs nya masih kosong terus gimana terus kita isi dulu kalau gitu maaf kita isi dulu krs nya dollar bridge kosong dua ini ini masih kosong kita insert misalnya id nya kan auto increment berarti gak usah kita isi ya teman-teman mahasiswa fk nya mahasiswa apa misalnya abdul tadi itu 24 0204 0001 mengikuti mata kuliah bahasa indonesia itu tadi kodenya adalah 24 0204 1 001 kok tau pak ini sebenarnya gak muncul ya teman-teman supaya muncul ini anda perlu hubungkan antara tabel mahasiswa fk dengan nim gitu ya dan saya sudah ajarkan tadi di kelas itu bisa muncul ya ketika di klik anda tinggal milih gak harus ngetik tapi ya sudah lah kita ketik aja kalau teman-teman ragu bisa dibuka ya mahasiswa isinya apa dilihat di copy gitu ya kalau ini saya ya 90% yakin kalau error ya mohon maaf jadi kurang lebih seperti ini berhasil ada isinya ya karena itu kalau kita lihat sekarang ini kita isi dengan tadi app backslash models apa ini pak ini namespace-nya ya teman-teman namespace-nya app models ya kan terus nama modelnya krs baris 2 garis bawah M ya terus apa kita manggil sebuah fungsi yaitu bisa gate nanti dapat banyak karena itu kita mau coba karena mau coba-coba aja bisa pakai first jadi mendapatkan satu data pada baris pertama saja nanti misalnya ada tiga baris ya diambil baris pertamanya saja satu data saja gitu teman-teman ya berhasil apa enggak kita coba unexpected tidak dua oh ya titik duanya harusnya dua ya teman-teman titik dua titik dua nah ini seperti yang barusan kita masukkan ya teman-teman ini kita bisa cek teman-teman karena ini kita sudah beri tahu bahwa mahasiswa FK ini sebenarnya mengacu pada name di tabel mahasiswa ya jadi mahasiswa FK ini mengacu pada name-nya mahasiswa kita coba dengan cara apa tadi kita masukkan ke dalam folder variable D kita bisa pakai ini variable D nya variable D dollar D panah nama fungsinya tadi ya nama fungsinya ini kita lihat the mahasiswa the mahasiswa gitu ya teman-teman kalau kita jalankan muncul ya jadi di atas ini muncul mahasiswanya 24 cuma kodenya saja gitu ya tapi karena kita sudah kasih fungsi ini dia bisa tahu oh mahasiswa karena ini adalah punya name ini berarti dicocokkan name-nya ada gak name yang ini ternyata ada yaitu 2402 04 01 adalah miliknya Abdullah Aswin gitu ya misalnya kalau mau tahu mata kuliahnya sama ya D the mata kuliah sesuai nama fungsinya yang di atas itu oh bahasa Indonesia berarti Abdullah Aswin ini mengambil mata kuliah bahasa Indonesia begitu teman-teman ya kalau Anda lihat tadi ada yang tanya juga Pak kalau tidak dikasih apa namanya relasi di database-nya gimana ini karena itu kita coba ini sebenarnya kalau tidak dikasih relasi ternyata masih jalan ya teman-teman relasi tadi gunanya adalah di database-nya sendiri kalau Anda lihat misalnya mahasiswa emat KRS ya ini sudah ada relasinya teman-teman kalau Anda lihat di database-nya kita pergi ke designer harusnya sudah ada garisnya ya kalau kita masukkan KRS jadi kita insert ketika kita milih mahasiswa ini drop-down teman-teman isinya drop-down tinggal milih mahasiswa mana apa BBB beda dengan tadi yang tidak ada drop-downnya langsung kita ketik bedanya di situ itu membantu di dalam database-nya untuk ngisi nomor satu adalah untuk ngisi supaya kita lebih mudah ngisinya dari php.meadmin yang kedua supaya mudah untuk mengecek ketika ada kesalahan ada errornya misalnya lo nggak ada ini mahasiswa dengan NIMS IAN itu nggak ada nanti akan muncul error kalau dimasukkan seperti itu sedangkan kalau yang tadi bawah ini tidak ada koneksi ketika masukkan data yang nggak ada ya nggak error gitu ya memasukkan aja tapi ketika dijalankan nyari mahasiswa ini coba ditampilkan ternyata nggak ada baru error dicari mahasiswanya nggak ada karena salah masukkan NIMS misalnya seperti itu jadi teman-teman kalau mau membatasi jadi validasi dari sisi database bisa dikasih relasi seperti tadi tadi sudah ada kode relasinya seperti apa sudah saya share juga ya teman-teman di gambar yang diambil teman-teman tadi yang di foto teman-teman bisa dilihat gimana caranya add table constraint add constraint to table apa jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk join sampai sini ada pertanyaan tidak ada kalau tidak ada kita lanjutkan nanti di akhir saya jelaskan tugasnya ya teman-teman saya ulangi lagi ini kalau sudah kita bisa exit kita clear lagi apa ya nanti kita jelaskan di akhir dan nanti saya masukkan ke e-learning juga berikutnya apa kita sudah punya ini modelnya kita sudah beritahu tapi kalau kita melihat mahasiswa belum tahu ya jadi kita kalau ke mata kuliah M belum ada ya mata kuliah M belum ada mahasiswa C ENV tidak butuh mahasiswa M nah ini di dalam yang baru saya kirim ada ya yang baru saya kirim yaitu ada ini ya has many kalau tadi belongs to ini has many jadi kita punya KRS walaupun KRS namanya bisa diganti apa ya ini punya has many artinya apa satu baris dari tabel mahasiswa satu baris dari tabel mahasiswa berarti misalnya kalau disini ini ya Abdullah Aswin ini bisa kita cek teman-teman punya mata eh punya KRS apa aja punya KRS berapa itu bisa kita cek kalau kita tambahkan ini tadi has many gitu ya teman-teman ya nanti kok gini ini 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 kontrol F saya salah tekan ya jadi teman-teman bisa tambahkan ke mahasiswa M kalau teman-teman belum tapi harusnya kalau ngopi dari saya tadi ada lainnya begitu juga di dalam mata kuliah M mata kuliah M belum ada jadi kita copy pas itu aja copy walaupun di dalam programnya enggak butuh tapi kita tambahkan aja jadi namanya KRS juga enggak apa-apa enggak apa-apa sama dengan mahasiswa enggak ada masalah cuma ini kita jelaskan bukan mahasiswa FK tapi mata kuliah FK sekali lagi ya kalau Anda lupa urutannya ini bisa di habis aja klik koma gitu pertama apa pertama tetap foreign key baru kemudian berasal dari mana foreign key tersebut gitu ya jadi foreign key-nya tetap mata kuliah foreign key berasal dari mana dari kode gitu ya teman-teman kurang lebih seperti ini kok ada errornya oh belum ada ininya teman-teman maaf ini harus dimasukkan ini otomatis dibuat ketika kita ngetik ini ya has many kita ketik itu karena kita pakai ini ya extension name special resolver otomatis ditambahkan yang untuk ini belum ada kita tambahkan karena tadi ngopi itu jeleknya ngopi ya teman-teman jadi ngopi itu harus dipahami jangan sampai ngopi enggak dipahami kurang lebih seperti ini nah ini bisa kita coba ya teman-teman kita coba mahasiswa mana yang punya KRS gitu ya bisa sama kayak tadi PHP Artisan Tinker kita pilih pakai variable $d sama dengan kita isi dengan app model sekali lagi ini nama nama namespace-nya jadi disini ada S-nya pastikan disini juga ada S-nya kalau enggak ya berarti salah namespace-nya akhirnya enggak enggak connect enggak gatu ini mahasiswa garis bawah M kita ngambil apa titik 2 titik 2 misalnya sama ya mahasiswa yang pertama kebetulan harusnya Abdullah tadi ya kita coba first soalnya kalau mau pakai aware ngetiknya kepanjangan ya Abdullah kita bisa lihat nih mahasiswa ini punya KRS berapa dengan cara sama $d KRS punya ya dia punya satu ini mata kuliah KRS yaitu yang KRS dengan FK-nya ini gitu ya punya KRS dengan foreign key mata kuliahnya ini atau dengan kode mata kuliahnya ini bisa enggak kita lanjutkan KRS terus dari KRS ini manggil the mata kuliah jadi maksimal karena kita masuknya kita masuknya dari tabel mahasiswa M dari model mahasiswa M ya cuma bisa pakai fungsinya mahasiswa M ya teman-teman enggak bisa dilanjutkan walaupun ini kita sudah tahu oh yang di sini adalah KRS M gitu ya bisa enggak saya manggil fungsinya KRS M enggak bisa ya teman-teman ada kan ya tadi di mata kuliah oh enggak kita coba betulkan ini tadi kan salah ya bukan KRS M tapi KRS 2M kita betulkan ini masih pakai kode yang lama kalau kayak gini gimana oke kita exit dulu yang di bawah ini exit setelah exit kita jalankan lagi tinkernya kemudian kita ambil mahasiswa M KRS mata kuliah tetap enggak bisa ya tetap enggak bisa sebentar ya saya ngecek tadi ada WA bunyi oke enggak ada masalah siapa tahu ada mahasiswa tanya lewat WA mau saya balas kalau memang ada ternyata enggak ada kok bunyi lagi bisa nanti aja kita biarkan kalau mau tanya bisa lewat ini ya ada chat itu atau nyalakan mic juga boleh mic-nya dinyalakan di kiri itu ada mood-nya bisa di klik nanti bisa ngomong sampai jadi kurang lebih seperti ini teman-teman lanjalankannya di dalam kode gimana ya sudah yang kita biar enggak cepat ya teman-teman kita enggak membuat dari awal kita enggak ini yang maunya saya buat dari awal tapi kalau melihat waktunya sekarang sudah 20.15 takutnya enggak keburu kita pakai KRS C yang sudah dibuat aja jadi indeks ini tentunya saya menampilkan teman-teman ya menampilkan jadi kalau saya dari sini yang ini ya ke KRS ini cuma ada satu ya kenapa ini saya tampilkan yang pertama adalah pilihan mahasiswanya mahasiswa mana yang mau dipilih KRS-nya harusnya enggak seperti ini teman-teman ya harusnya enggak seperti ini tapi ini buat supaya mudah aja harusnya mungkin bisa diketik gitu ya tapi mungkin supaya cepat ini buatnya saya buat pilihan ini mau milih mahasiswa yang mana jadi ini adalah isinya dari indeks ini ini saya jelaskan karena butuh menampilkan mahasiswa ini saya tampilkan dengan cara ngambil data mahasiswa jadi data mahasiswa mahasiswa get gitu ya ada tidak mahasiswanya kalau ada kita ambil untuk nanti ditampilkan di dalamnya inputnya jadi saya tampilkan di ini ya teman-teman view-nya di dalamnya resource views KRS index cuma ada satu views ya jadi ini ya di dalam sini gitu ya pertama-tama saya kasih variable selected-nya petik-petik artinya tidak ada alias kosong gitu ya nanti kenapa itu nanti saya beritahu lalu ngecek oh bentar bukan itu ya ini oh name benar ya mahasiswanya name-nya sekian jadi kalau name-nya adalah sama dengan session ini nanti aja saya jelaskan jadi yang ini saya jelaskan nanti ini aja yaitu dollar item name ini item-nya dari mana dari for each dollar mahasiswa as item berarti ada item name item dengan kolom name ini tadi ya mahasiswa yang kolom name-nya itu kita masukkan ke dalam value gitu ya selected-nya ini hubungannya dengan atas kita tinggalkan dulu nanti kita bahas kita tulis habis itu name-nya apa lalu jangan lupa ya ini kalau Anda tidak paham ini saya potong gini ya nah jadi dollar item name-nya saya tampilkan kemudian saya kasih titik lalu di dalam petik 2 atau petik 1 juga tidak apa-apa saya kasih minus ini untuk menghubungkan antara name lalu saya tampilkan namanya untuk menghubungkan antara name dengan nama pakai tanda minus itu kalau mau Anda kasih spasi juga boleh atau gimana terserah ya saya pakai minus seperti ini teman-teman gitu jadi di dalamnya kurung kerawal bisa seperti ini teman-teman ya di dalamnya blade untuk menampilkan bisa seperti ini digabung seperti ini atau teman-teman kalau bingung Pak saya bingung pakai itu itu apa maksudnya Anda bisa seperti ini teman-teman hapus kurung-kurung gitu hapus kurung-kurung ini kita hapus jadinya gini jadi ini isi variable name-nya kita kasih minus dulu terus kenapa karena ini not kode HTML teman-teman ya cuma yang di dalamnya kurung-kurawal 2 ini aja yang kode bleed karena minusnya di luar kurung-kurawal berarti cuma ditampilkan boleh seperti ini teman-teman atau pakai cara yang tadi juga boleh teman-teman mau pakai yang mana silahkan menurut saya tetap lebih bagusan yang tadi karena kerjanya satu kali thread langsung kalau tadi kan kerjanya dua kali name dulu baru nama ini name sama nama langsung ditampilkan sekaligus kemudian ngapain ya ini ya berarti nampilkan semua nama dan ini di dalamnya form form post jangan lupa add csrf saya sudah jelaskan kenapa csrf di pertemuan pertama tentunya di bawah ada button type submit untuk menirimkan isinya tadi ketika ditekan buttonnya ini tidak usah tidak apa-apa sebenarnya teman-teman karena kemungkinan tidak ada errornya tapi masih mungkin kalau ada orang otak ngatik html jadi kita biarkan saja ketika name-nya bermasalah nanti ngapain tapi biarkan saja karena kita tidak ada validasi sebenarnya jadi ini tidak jalan tapi biarkan sampai sini ada pertanyaan teman-teman apa perlu dijelaskan semuanya saya rasa teman-teman tahu x-template 1 itu apa sudah tahu h1 tulisan yang di atas yang jelaskan itu lalu baru form-nya form group ini dipakai supaya tampilannya bagus pakai tampilan bootstrap dan seterusnya saya rasa teman-teman sudah tahu dari form ini saya tutup kurang lebih seperti itu bawahnya ini belum muncul yang ada di bawah ini belum muncul ini hanya akan muncul ketika name-nya sudah dipilih jadi ketika dibuka ini belum ada name-nya ini belum ada name-nya itu belum ada name-nya karena itu yang bawah ini tidak muncul tapi kalau kita sudah milih misalnya budi-budi mana ini kita pilih kita tampilkan ini muncul yang bawah tapi KRS-nya masih kosong sedangkan kalau Abdullah Aswin ini kita pilih harusnya karena tadi sudah ada KRS muncul apa ini ini saja sebenarnya yang ini adalah judulnya KRS tapi saya kasih tulisan bukan cuma KRS saja saya kasih BR ini mahasiswanya apa minus nama mahasiswanya biar tahu yang dipilih itu siapa soalnya takutnya meskipun di atas ini sudah ada takutnya yang isi ini bisa salah pengertian misalnya saya klik ini tapi belum saya klik tampilkan maka harusnya tetap kita edit datanya Abdullah Aswin kalau kita klik baru berubah ini si mahasiswa yang lain gitu teman-teman jadi bisa tambah mata kuliah misalnya budi-budiman ini mau dikasih mata kuliah apa di dalam KRS-nya walaupun ini KRS-KRS belum ada semester 1 semester 2 belum ada jadi KRS-KRS belum ada semesternya harusnya kalau ada semesternya akan muncul nanti tapi ini belum ada dan ini bisa milih semua mata kuliah belum ada penyortirannya mana mata kuliah yang bisa dipilih di semester 1 mana yang cuma bisa ada di semester 2 dan seterusnya belum ada jadi ini cuma contoh aja teman-teman misalnya budi-budiman ini mau kita tambahkan mata kuliah tidak jalan ketutupan ini tidak jalan apakah belum saya buat mungkin belum saya buat tapi saya lupa KRS 2C yang kita pakai KRS yang biasa yang kita pakai bukan yang M tapi yang C kalau tombol di tekan tambah mata kuliah ini bisa dilihat di index split kalau di tekan tombolnya ini tambah mata kuliah ini ngapain ini masih belum kemana-mana teman-teman belum saya buat berarti harusnya pergi kemana misalnya berarti kita lihat di KRS sudah ada apa belum belum ada kodanya tapi yang saya kirim ke Anda sudah ada belum ya intinya sama sih teman-teman ya kita bisa lihat kode yang baru saya buat sudah jadi sih sebenarnya teman-teman di dalamnya larabdes 0203 oke di dalamnya app http control kita lihat yang punyanya KRS saja oke kalau bisa Anda lihat kalau dibandingkan bisa ya masih kosong create-nya di sini sudah ada jadi create ini menampilkan ya jadi harusnya ada view baru lagi view-nya bisa Anda lihat juga di dalamnya sini ya parabres 0203 resource views KRS tambah ini tentunya ini butuh ditambahkan juga ke dalam web ttphp yang di dalam root itu ya teman-teman ya kalau tidak ya tidak bisa dipanggil oke yang di sini ini ini ya teman-teman isinya ini bisa harus kita copy-kan aja ke dalam view-nya yang ini eh bukan ini ya resource krs kita new file tambah titik lead titik php disave terus dari controller-nya juga kita copy create ini ya atau semuanya aja ya karena create-nya ini ada tambahannya string id ya jadi id-nya dikirimkan melalui url nanti 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 didapatkan dengan nama id nanti mana ya krsc nya yang ini create-nya kita disini belum ada stringnya seperti ini teman-teman kok ada error-nya mata kuliah M belum ada di atas kita habus mata kuliah M oke sekarang sudah ada kenapa buat namespace-nya tadi ya teman-teman ya pakai mata kuliah M oke terus di dalam krs sudah masuk create-nya view-nya sudah ada bisa dipanggil dari sini kita coba tampilkan di dalam web titik php yang ada di dalamnya root mana root nya kita masukkan krs tambah sudah ada sudah ada ya berarti ini yang kita masukkan ke tadi ya teman-teman ya ke dalam view-nya yang di dalam ini view-nya tadi masih anda lihat for form eh form apa link-nya jadi itu link-nya bukan form-nya yang tambah tadi mana ya bukan ini bukan bukan ini bukan ini ya ini ya ini punyanya larabris 0203 tutup larabris 0202 tambah tambah tambahnya mana oh ini oh ini yanu tambah blade ya saya mau nampilkan yang index krs index ini tadi itu ini ya href-nya masih kosong ya pakai button tapi button-nya bukan pakai form tapi pakai ahref ini kita bisa pakai url oh tentu tentu ini kode blade url maka dimasukkan blade dulu url baru petik dalamnya ini rs tambah nah name-nya ini dari mana name-nya nah ini bisa ngambil dari session name ini ya apakah dimasukkan ke sini sebenarnya ya bisa tapi kalau pakai petik 2 ini pakai petik 1 itu nggak bisa ya kalau gitu kita hapus aja kita pakai titik seperti ini nah rs tambah garis miring di dalam petik ini ya terus titik titiknya di luar petik session name-nya juga di luar petik dengan gitu harusnya kalau kita buka refresh ini pakernya kita hapus tambah mata kuliah ini muncul di bawah ini ya teman-teman di bawah name-nya harus sama ya antara yang muncul Budi Budiman itu 24 sekian 02 yang bawah juga 24 sekian 02 jadi ketika kita klik garisnya nah tambah mata kuliahnya untuk Budi Budiman juga gitu jadi kalau ini kita ganti ke Haji Cendegi ya ini juga kita klik nah ini masuk ke Haji Cendegi ya gitu teman-teman masuknya dari ini teman-teman ya kita lewatkan URL pakai ID tadi jadi kalau Anda lihat di kodenya string ID nah ini kita cari where name-nya ID ini tadi name-nya disamakan ini ini Anda ganti name ID-nya jadi name bisa ya tapi harus disamakan juga dengan yang di web.php karena di web.php ini pakai pakai ID pakai ID apa name oh pakai name ya bukan pakai ID ya sudah tidak apa-apa kekirim kok ya kekirim jadi harusnya ini name ya disamakan dengan tadi tapi tidak apa-apa gitu teman-teman setelah direbatkan sama kayak tadi ditampilkan dalam ini berarti ini redirect eh apa view-nya krx tambah view krx tambah ini yang menampilkan halaman ini ya teman-teman dikasih judul ada name nalu nama mahasiswanya gitu ya terus kemudian ditampilkan pilihan dari mata kuliahnya ya karena ada pilihan dari mata kuliah berarti disini ada harusnya ini data mata kuliah sama dengan mata kuliah where not in kenapa ada where not in gitu teman-teman kalau mau tahu enaknya ini ya ada where not in jadi saya buat dulu where not innya apa ada disini yaitu dari sini saya ngecek di dalam krs ini ya mahasiswa 1 krs itu punya mata kuliah-mata kuliah apa saja yang sudah di dalamnya ini sama saja kayak tadi yang saya lakukan teman-teman ya di terminal di mana terminalnya yang ini ditutup yang ini tadi tuh hilang kok hilang intinya saya masuk ke mahasiswa ya ke dalam modelnya mahasiswa yang name-nya ini gitu ya kalau sudah dapat name-nya ini ini ya data mahasiswa 1 ini ini ya data mahasiswa 1 sama kan jadi mahasiswa yang name-nya ini saya cari terus saya cari krs-nya saya cari krs-nya dari tabel krs kan dari tabel krs saya cari mata kuliah fk saya masukkan ke dalam re mata kuliah ini dollar mk jadi mata kuliah mata kuliah apa saja yang sudah diambil oleh mahasiswa sebelumnya itu saya masukkan ke dalam variable dollar mk dengan itu kita bisa cari mata kuliah di dalamnya ini yang kodenya tidak ada di dalamnya dollar mk gitu mata kuliah yang sudah diambil itu nggak ditampilkan gitu lah teman-teman pakai we're not in kenapa jadi kalau saya misalnya Abdullah Aswin saya tampilkan ini sudah ngambil bahasa indonesia jadi kalau saya tambah mata kuliah harusnya bahasa indonesia nggak bisa dipilih lagi karena itu nggak saya tampilkan gitu teman-teman dengan cara seperti itu jadi ketika mau tidak menampilkan sesuatu harus dicari tahu dulu apa yang mau tidak ditampilkan gitu teman-teman gitu teman-teman Anda harus tahu apa yang mau tidak ditampilkan supaya bisa tidak menampilkan kurang lebih seperti itu ini kalau tidak ketemu mahasiswanya kembalikan ke halaman KRS tadi teman-teman else-nya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ini tambahnya harusnya yang di dalam store jadi halaman tambah ini sudah ya ini view-nya sudah KRSC-nya ini yang store kurang lebih tinggal melakukan save-nya teman-teman dan ini sama saja dengan yang ada di dalam mahasiswa itu jadi ngecek dulu ada nggak kita pakai where mahasiswa FK-nya itu sudah ada gitu ya dan mata kuliah FK-nya sudah ada jadi kombinasi antara mahasiswa dengan mata kuliah itu kalau sudah ada mahasiswa ini sudah ngambil ini itu sudah ada berarti nggak perlu dilanjutkan ya teman-teman kalau sudah ada ngapain di save lagi gitu nanti double mata kuliah ini yang diambil mahasiswa ini itu ternyata sudah ada di dalam database ini di cek dulu oh ternyata sudah ada berarti ya redirect pergi ke KRS tadi membawa name-nya gitu ya sedangkan kalau belum ada baru dilakukan save-nya tadi ya teman-teman atau insert kok save-nya maaf insert KRS M insert kita lakukan insert dimasukkan ke dalam KRS yang name-nya ini MK-nya ini ingat tadi ID-nya adalah auto-increment berarti nggak usah diisi gitu teman-teman cuma itu aja teman-teman ini kalau dijalankan belum tentu jalan ini soalnya di Laravel kosong 2.0.3 kita masukkan deh ya cuma store aja kok bawah-bawahnya kosong ya bawah-bawahnya kosong kita masukkan ke dalam KRSJ yang ini paste save ini kalau saya refresh masih jalan harusnya kita masukkan bahasa Inggris ya kita tambah ya nambah bahasa Inggrisnya gitu ya teman-teman di dalamnya Abdullah Azmin kalau mau nambah lagi bisa matematika dasar tambah mata kuliah muncul disini ini kembali ke halaman KRS ya teman-teman kalau mau dihapus belum ada habisnya habisnya sepilih kok teman-teman KRSJ nya lagi saya buka bukan yang ini ya KRSJ nya punya yang 0203 Laravel sampai ini saya copy destroy nya paste kita refresh dulu biar pasti baru kodenya kita hapus misalnya bahasa Inggrisnya jalan hilang ya bahasa Inggrisnya hilang kurang lebih seperti itu teman-teman jadi memanfaatkan join sebenarnya ada banyak join ya tapi yang kita pakai cuma dua yaitu apa teman-teman yang ada di dalamnya ini model yaitu belongs to ya teman-teman belongs to itu ada dalam tabel yang mungkin kembali ke ini ya maaf saya stop share kembali ke whiteboard nya whiteboard yang sudah ada tadi kita lihat berapa orang yang masih mengikuti cuma satu orang dua tiga empat berkurang satu orang tadi ada lima sekarang tinggal empat orang yang mengikuti ini ya sudah jadi gitu teman-teman ini mahasiswa FK ke mahasiswanya sendiri ini ya berarti dari KRS ini pakai belongs to karena disini tercantum foreign key nya sedangkan di dalam mahasiswa tidak ada ID dari KRS di dalam kolomnya tapi bisa tahu dengan cara tadi pakai hash menu mungkin saya tulis pakai text saja warnanya bisa diganti tidak tidak ada pilihan warna saya tulis saja jadi di dalam mahasiswa ini ada warna merah juga pakai hash menu mahasiswa punya banyak hash menu punya banyak KRS sedangkan satu KRS hanya punya satu mahasiswa jadi hubungannya adalah went to menu karena itu di KRS pakai belongs to gitu ya di dalamnya ini juga ismeni ya teman-teman jadi ini yang sama di dalamnya mata kuliah walaupun tidak kita pakai jadi yang disini tidak kita pakai tapi kapan kalau muselnya butuh ya bisa dipakai jadi kurang lebih seperti itu teman-teman walaupun ada relasi banyak yang kita pakai cuma dua ini saya rasa sudah cukup ada pertanyaan sampai sini teman-teman jadi yang masih mengikuti sampai akhir Mas Aldi Amanah itu Fikri Maulana Firda Aryadinata sama M. Nasrul Wahada yang gugur berarti Alvin Ubaidillah terus yang tiga lagi tidak tahu kemana karena tadi ada jelapan sisa lima terus sekarang tinggal empat nah sekarang kita bahas yang tugasnya ya nanti saya tulis lagi di e-learning yaitu tugasnya akan Anda membuat fungsi ya teman-teman fungsionalitas atau lebih tepatnya bukan fungsi deh fitur yang disebut fitur itu terdiri dari data-data ya teman-teman jadi terdiri dari data-data jadi ada banyak data contoh Anda punya fitur misalnya di restoran ada pemesanan fiturnya pemesanan jadi saya tulis disini pakai warna yang beda misalnya warnanya merah fiturnya pemesanan 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 di restoran berarti pemesanan makanan minuman ya teman-teman ya kok nggak bisa digeser oke fiturnya pemesanan datanya apa aja kira-kira teman-teman nah datanya bisa jadi ada menunya ya teman-teman menu makanan minuman jadi isi yang bisa dipilih menu makanan minuman gitu apalagi yang bisa di data apa yang dipakai misalnya data yang dipakai ini data meja untuk mencatat meja mana sih yang pesen gitu ya gitu kalau meja aja nanti akan masalah karena satu meja dipakai berkali-kali karena itu meja ini di dalamnya pastinya selain mencatat meja nomor mejanya berapa juga ada nomor transaksinya gitu ya teman-teman atau ada ID-nya kayak tadi kita kan KRS ada ID-nya meja ini ID kesekian jadi pesanan keberapa dari meja itu gitu ya teman-teman jadi misalnya kita kasih ID di dalamnya ada ID lalu ada nomor meja gitu ya teman-teman ya terus data apalagi ada data mungkin teman-teman ada makanan minuman yang stoknya habis ya jadi menu yang di blacklist gitu ya ada menu yang tidak bisa dipilih karena habis sama kayak tadi ya teman-teman berarti ketika ada yang milih atau sebaiknya sebelum milih sudah ditandai bahwa menu ini kosong gitu ya di dalam pemilihannya jadi tidak bisa milih si customer-nya kurang lebih dari pemesanan mungkin bisa seperti ini teman-teman jadi datanya ada banyak untuk menyupport satu fitur gitu nanti di dalam restoran juga misalnya ada ini yang pemesanan ya berarti pengiriman pesanan pesanannya ini dikirim ke mana gitu walaupun di sini sebenarnya teman-teman tidak sadar bahwa menu ini kepesanan nanti akan jadi many to many ya menghasilkan tabel baru lagi detail pesanan jadi ada tabel lain lagi yang tercipta dari sini detail pesanan isinya adalah makanan apa-apa saja gitu ya karena di dalam menu ini cuma enggak sih bisa saja menu di menu ini ditulis ya karena yang many to many itu pemesanan dengan meja gitu ya nanti menghasilkan menu gitu makanannya apa aja jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang Anda bisa buat atau tadi contoh dari Mas Iba itu adalah mungkin contoh kedua kita pakai warna yang lain jadi punya apa namanya ada pabrik pabriknya produksi untuk memproduksi harus ada bahan bakunya gitu ya ketika barang bakunya habis dia harus memberitahukan ke bagian gudang supaya gudang memberikan permintaan supaya melakukan permintaan apa namanya procurement bahasa Inggrisnya procurement bahasa Inggrisnya apa pengadaan barang jadi ini loh bahan bakunya habis berarti bahan baku yang habis ini harus di adakan dibeli supaya bisa produksi lagi gitu ya supaya produksinya bisa jalan lagi misalnya kita pakai warna biru jadi namanya adalah stock order jadi stock yang habis di order dulu kira-kira butuh data apa aja gitu ya ini contoh kedua ya warnanya beda mungkin butuh tentunya stock dulu ya tabel stocknya stocknya ini tentunya barang lah tabel barang terus butuh apa lagi ini kan ada tabel pemesanannya stocknya sendiri ya berarti stock order ini tabel sendiri jadi ada database yang tabel yang mencatat stock ordernya terus ada lagi yang mencatat apa teman-teman stock ordernya ini barangnya apa saja berarti detail maaf urus besar semua detail stock order jadi hubungan antara barang dengan stock order menghasilkan detail stock order kalau dibuat kayak tabel di bawah itu maka jadinya ini jadi detail stock order ini stock ordernya bisa di atas atau bawah barang itu ya bisa di atas atau bawah jadinya seperti ini untuk melakukan stock ordernya saja ya belum transaksi ordernya itu nanti beda lagi butuh tabel baru atau pakai tabel yang sudah ada ya gantung kita lihat bagaimana ordernya dilakukan mungkin juga ada tambahan tabel lagi yaitu tabel supplier supaya tahu dari supplier mana belinya misalnya kayak gitu mungkin sekian dari saya teman-teman mata materinya kita sudah sampaikan semua ada pertanyaan enggak oke karena diem semua saya anggap enggak ada kalau nanti ada pertanyaan bisa lewat WA kayak tadi ada yang tanya ya ada yang jawab button jadi di WA tadi ada yang tanya ada kok ini error Pak itu monggo silahkan teman-teman kalau mau tanya saya bantu jadi masih ada waktu ya teman-teman jadi ini baru minggu kedua ini materi minggu ketiga sudah saya sampaikan sehingga nanti minggu ketiga ketika kita ketemu kalau ada masalah bisa disampaikan sebelum minggu ketiga juga kita ketika Anda ada masalah kita bisa bahas teman-teman monggo silahkan disampaikan lewat WA atau lewat grup sambil dikerjakan tugasnya silahkan fiturnya apa dan ini fiturnya bisa dituliskan di dalamnya grup yang nanti saya buatkan misalnya fitur untuk tugas gitu ya terus satu dua tiga silahkan diisi jadi kurang lebih itu teman-teman kalau tidak ada pertanyaan saya akhirnya sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak oke saya tutup ya teman-teman ya pak terima kasih juga pak ya terima kasih terima kasih